Halo semuanya, sekarang aku menunjukkan bagaimana cara bikin masker yang udah sempet aku upload kemarin Nah ini tuh yang kemarin pake pola yang ini, 12x14 Terus sekarang aku mau bikin yang ini, ukurannya 14x16 Buat doi gitu Nah gimana tahap-tahapnya, kita liat aja nanti, oke Nah step pertama itu tempelin pola ke kain Terus nanti garis-garisin pake spidol, itu gak apa-apa Aku pake spidol stabilo, ukuran 0,4 Kainnya tuh gak bikin si spidol itu luber, jadi gak apa-apa Kurang lebih jadinya kayak gini Terus aku saranin buat gambar pola itu, pake karton yang keras gitu loh Kayak gini, soalnya nanti pas digaris, jadi dia gak gerak-gerak gitu, bisa stabil gitu Nah kain pertama udah jadi, kayak gini Nanti guntingnya gak perlu ada yang dilebih-lebihin gitu loh, pokoknya gunting sesuai garis aja gitu Terus di kain kedua, pake kals singlet cowok Karena dia tuh breathable banget, terus lembut banget gitu kan Kain kedua juga udah kelar Sekarang kita ke kain ketiga, ini kain ketiga buat tempat filternya gitu loh Ini aku pake kain karton stretch Terus nanti pas potongnya, gak sampe semuanya ya, cuman sampe sini, batas yang ini Jadi nanti si kain ketiganya akan lebih pendek, 1,5 cm dari kedua kain ini Terus yang ini kan kainnya kain karton biasa gitu, jadi gak bisa ditarik Ini udah jadi, jadi emang si kain ketiga ini akan lebih pendek Jadi nanti yang dijahit tuh cuman kain pertama sama yang kedua Yang ketiga tuh disisain buat tempat filter gitu Selanjutnya adalah ngelipat dua si kainnya Terus bagian yang terluar nanti itu kita lipat ke dalam ini Terus yang dijahit itu si ini dan ininya Tapi sebelumnya dipentul dulu ya biar rapi Jadinya kayak gini, semua bagian yang terluar nanti Kita dilipat ke dalam Terus yang dijahit itu sisi-sisi ininya ya Gak perlu terlalu jauh ke dalam Gak apa-apa Oke Udah beres sis Tuh aku pake jahit yang bolak-balik gitu Jadi kayak mesin jahit Ini aku pake manual aja Soalnya gak punya mesin Gila banget ya Tapi gak apa-apalah Terus selanjutnya adalah ngejahit sisi-sisi ini Ini kan ditumpuk dulu Numpungnya tuh Yang paling terluar ngadep kayak gini Terus bagian filter ngadep bawah Terus lapisannya ke tengah tuh ngadep bawah juga Jadi jahitannya ngadep atas gitu loh Tapi yang buat yang paling bawah itu jahitannya ngadep ke bawah gitu Udah deh rapihin terus jahit Sisi-sisi ini ya Ini udah beres di jahitnya Sisi ini sama sisi ini Ini ditinggalin dulu Karena mau dibalik nanti susah Tuh udah semuanya Terus nanti yang dibaliknya itu Yang ini sama yang ini Oke Udah dibalik ya Dan jadinya kayak gini Ini bagian depan Ini bagian dalam Terus tuh kayak gini Jadi si filternya itu nanti masuk lewat sini Dan tempat karet ke telinganya itu Atau talinya itu disini Jadi yang dijahit nanti tuh yang ini doang Yang ini ditinggalin Oke Terus tali ke telinganya itu aku pake karet yang kayak gini Karena punyanya cuma yang ini doang Itu ukurannya 20 cm each Jadi cukup lah buat telinganya dia Karena ini karet ya Jadi kita harus bakar gitu Biar dia gak keluar-keluar karetnya Kebebelasan Selanjutnya si ujung karet itu Masuk di antara kain putih ini Dan yang kain yang paling depan Terus nanti dijahitnya paling ujung kayak gini Jadi biar mantep gitu nariknya Oke Aku jahit dulu Tapi sebelumnya si kain ini harus dilepet dulu ujungnya Biar nanti kalau pas dijahit Dan finishingnya itu dia Bagus dan rapih gitu loh Kayak gini ya Oke Bagus kan gak keliatan ya Rapih Jadi ini tinggal dimasukin filter Kesini Terus jadinya aku bikin yang kayak gini Soalnya kata suami tuh sakit Kalau ke telinga doang Yaudah Jadi kayak gini Gak ke telinga gitu loh Terus kita sekarang bikin filter Kalau kalian udah liat foto kemarin Itu aku pake filter Kantong debu Di mesin pengasap debu kayak gini Kenapa pake yang ini? Karena emang menurut penelitian juga Ini tuh Paling bagus setelah surgical mask Tapi sama ya Ini tuh cuman sekali pake gitu loh Tapi Bisa juga sih Kalau misalnya mau di oven kayak gitu 60 menit Cuman Sayang aja kalau misalnya di oven Cuman satu-satu biji Mending bikin masker banyak Terus filternya juga banyak Jadi pas disterilin di oven itu Bisa masuk banyak Dan gak buang Gak buang-buang energi banget gitu Nah katun Di kombin sama ini Ini tuh udah bagus banget Kayak surgical mask Tinggal gimana Ngebersihinnya Gimana Nge-sterilin maskernya Jadi si maskernya Dicuci Terus ininya Disterilin terpisah Kayak gitu loh Sekarang kita bikin filternya Yuk Ini berhubung Masih ada sisa Dari yang kemarin Kayak gini Jadi filternya tuh Ada dua lembar gitu Ada yang kasar Dan ada yang halus banget Dua-duanya dipake ya Terus Aku tinggal Tempelin kayak gini Terus gunting deh Sisi-sisinya Udah jadi gitu aja Yuk Nah udah digunting kayak gini Sesuai sama maskernya Bumbungnya Nah tinggal dimasukin disini Dan jadi deh Terus jadi kayak gini dong Untuk Masih tu das Okay good Ta-da Mhm